Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas yang ada di unitas negeri Malang Kami mempunyai arah gerak serta visi yang kami realisasikan dalam tuktu lalu kepengurusan kami yang dinamakan Kabinet UM Beran Yang terdiri dari Presiden Mahasiswa Wakil Presiden Mahasiswa Sekretaris Kabinet, Bundahara Kabinet Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Politik, Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Kementerian Media Informasi dan Komunikasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keberhasilan kami dalam mewujudkan BUM yang lebih maju tidak terlepas dari Kementerian yang sinergi, koordinatif, dan berani Sekretaris Kabinet BUM Berani bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam menjalankan tugas kesekretariatan Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kabinet bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan kesekretariatan BUM Berani periode 2016 Salam UM Berani Bendahara Kabinet UM Berani 2016 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang bertugas untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam memanajemen keuangan Hal ini meliputi pengelolaan, pengelompokan, pencatatan, dan pembukuan keuangan demi menjaga keefektifan dan keefisienan dalam menjalankan program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kementerian Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang Kementerian kami memiliki tugas dan fungsi yaitu menjalin koordinasi yang sinergi, konsolidasi, kerjasama, dan komunikasi dengan organisasi mahasiswa serta menjadi mitra unit kegiatan mahasiswa di Universitas Negeri Malang Salah satu program andalan kami adalah forum diskusi organisasi mahasiswa di Universitas Negeri Malang serta memiliki agenda yaitu pos keamal pasti yang akan bertempat di Kesegetariatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang Berpartisipasilah di kegiatan kami Salam, UM berani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dari Kementerian Luar Negeri BEM UM 2016 kita memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi eksternal mahasiswa BEM UM dan kita membawa visi dan misi dari BEM UM untuk berkonsolidasi dengan instasi lain atau BEM luar Kementerian Luar Negeri BEM UM memiliki bakar yang pertama setelah dibanding ke universitas lain dan yang kedua adalah aku berani peduli Kementerian Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang memiliki bidang tugas menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan penyusunan pelaksanaan berbagai kebijakan publik di bidang politik di lingkungan sifitas akademika Universitas Negeri Malang ada pun salah satu program kerja Kementerian Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang yaitu TOKSO Anti Korupsi yang akan diadakan pada momen kegiatan disnatalis Universitas Negeri Malang Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa memban amanah dalam bidang advokasi mahasiswa serta melaksanakan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditangani hingga ketercapaian terhadap permasalahan program kerja Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu Seminar Nasional Biasiswa Internasional selain itu, terdapat pula agenda dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu Advokasi untuk Mahasiswa Bahwa Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi Kominfo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang ialah Kementerian yang berperan dan bertanggung jawab terhadap distribusi informasi antara rektorat, kormawa, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang Kementerian Agama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang merupakan Kementerian yang mengemban tugas dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan luansa kehidupan religius di Universitas Negeri Malang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama memiliki program kerja UM Bersolawat UM Bersolawat ini akan dilaksanakan pada peringatan desnatalis Universitas Negeri Malang seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang mari berpartisipasi dalam acara ini mengatur koordinasi penyusunan rencana dan program pendidikan mahasiswa di dalam dan di luar kampus selain itu melakukan penelitian dan riset ilmiah terkait pendidikan dan budaya guna mengembangkan potensi di dalam sektor mahasiswa selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program kerja yang pertama yaitu PKKMB dan yang kedua yaitu PESBITA sekian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terima kasih sudah ber Sampai jumpa Terima kasih telah menonton